Intro Eh, sepi nih, mana orangnya? Intro Jarang-jarang juga, Wak sendiri Biasanya, Wak interlambar Ini, kok malah kosong? Adalah, tunggu aja lah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Masya Allah, Bang Bili sehat Masya Allah, mantap Makin cerah aja mukanya ini Alhamdulillah, kayak ginalah, kan? Ya, Alhamdulillah Wah, sendiri aja, kok bisa disini sendiri? Ya, itulah tadi Biasanya, kan, aneh yang Agak lambat datangnya, kan? Tadi, kosong gitu Jadi, yaudahlah, anak duduk aja lah Kosong ya, ini berarti ada yang Yang jaga ini bermasalah ini Gimana dia? Mungkin jadwalnya nggak diatur nih Jadwal dia ada pun, nggak bisa diatur dia Berarti Bukan jadwal yang salah Iya, kayak memang orangnya Orangnya perlu diatur ulang Ya, punya pikiran sendiri Jadi, dia suka Suka agak-agak gini, ya? Tiba-tiba ada di sana Tiba-tiba udah, menghilang aja gitu, ya? Tunggu, jangan ntar lagi, kayaknya dia bakal Iya, gitu lah Jadi, apa kegiatan kita nih, Bang Bili? Masih kayak biasa lah Kerja, pulang, kesini kan Mau malam, gitu aja Iya lah, samanya Cuman ya, kadang-kadang Kadang-kadang bisa kesini duduk Oh, iya, iya Kadang-kadang kan, ya sibuk juga, gitu kan Sibuk ya, masih Isiduannya masih ini? Alhamdulillah Mudah-mudahan, ini sebentar lagi lah Proses menuju Bentar lagi? Setiga? Iya, proses selesai dulu Oh, sebentar lagi selesai Selesai dulu, baru bisa nyambung Kalau nggak, ya nggak bisa Betul, betul Betul, betul Betul, betul Betul, betul Betul, betul Betul, betul Jadi, kayak gitu lah Ini, Alhamdulillah ya Kemarin udah selesai juga tuh Apa yang kita ributkan Apa yang kita bahas Apa yang kita bahas Yang kemarin Jangan bilang kata ribut Oh, iya, iya Oh, iya Nggak ribut sih Nggak ribut, kita diskusi Diskusi, betul Apa yang kita diskusikan Apa yang kita Ya, unuk-unuk lah ya Sampaikan kemarin Ya, kapan punggungannya Eh Nggak tahu, mungkin kira-kira Ada sebulan lagi Kan itu hitungnya manual Oh, lama ya Lama Itu mau masuk semua tuh ya Hmm, data-data Betul Betul Ya, semoga yang memilih Kalau yang terpilih nanti Nggak yang dipilih tetap taat Ya, benar Itu poinnya Itu poinnya Siapapun yang terpilih Itu udah pasti yang terbaik Untuk kita Insya Allah Dan Ya, begitulah memang Sunatullahnya Gitu ya Iya Gimana Sunatullah? Ya, maksudnya Itu udah kita teman Allah Maksudnya Kita nggak akan dipimpin oleh Orang-orang yang beda dengan kita Ah, ya Pemimpinnya itu Pasti berangkat dari rakyat yang sama juga Ya Gimana rakyatnya? Ya gitu juga pemimpin Ya betul Jadi, ya kita lah Mulai memperbaiki diri Supaya lebih baik lagi Gitu kan Kalau mau pemimpinnya Baik juga Tapi apapun ceritanya Yang penting kita tetap wajib taat Sama pemimpin Ah, itu deh Siapapun yang mau mimpin Kita wajib taat Betul Walaupun sebelumnya nggak kita dukung Ya kan Tapi ya Alhamdulillah Nggak masalah Yang penting Kita tetap wajib taat sama pemimpin Begitu disahkan Dia lah yang wajib kita Dia lah yang wajib kita taat Gitu 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 sih ya Alhamdulillah lah Ya udah agak Berkurang nih Hirup piku ya kan Kita pun ketika Pas jalan di Jalan tuh udah Enak nih mata nih Lihatnya gitu Ya udah pada diturun-turun Ya udah diturun nih Ya sebelum hari H kemarin Harus udah turun tuh Oh ya Dia ada peraturan undang-undang memang Oh gitu Dia ada hari tenang Silahnya Hari tenang tuh Berarti udah nggak boleh ada tuh Nggak boleh ada Stikker-stikker nggak boleh Dalam bentuk apapun Sebenernya Tapi kan mungkin Kena sticker WA Nggak bisa diakses Assalamualaikum 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 Sehat 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 Alhamdulillah Sehat Apa yang kita rindukan ini Wajah pempadil Ini kan Baru pulang nih Dari tempat jauh nih Wajah ini udah berubah lagi Pemilu sudah selesai Saatnya kita beribadah Udah cair baru enak beribadah Ini dia yang ini yang mantep nih Jadi itu sebentar aja gitu ya Kita fokusnya ibadah Iya Tapi itu Menjeringat ibadah Kita nih Aqibillah Mau dekat-dekat romadhon Sehingga Ramadhon Alhamdulillah Kita mau ibadah ini Ini alat Untuk beribadah Oh Apa itu kira-kira Ibadah apa Pake ini coba Ini baru tengok Ini kayak karpet meja Ini sajadah Oh sajadah Sajadah bisa tempat tidur juga Hehehe Abis olah capek tidur gitu Agak bersikit Oh iya iya Ternyata Nampak ya Nampak nggak Nampak nggak Nampak nggak Nampak nggak Nampak nggak Nampak nggak Ini udah selesai nih Apa yang kita diskusi yang kemarin Gitu ya Diskusi ya Bukan ribut Intinya kan kita taat ya Akhirnya kita taat Siapa benar ribut Iya makanya Alat tadi Kita tuh diskusi bukan ribut Diskusi itu nggak mesti ribut Jadi diem-diem naga gitu Ya ribut tuh Maksudnya Ribut disini dalam kata kutip Kira ngeribut kan Nanti Nanti orang berpersangka lain Ya itu makanya Ribut dalam diskusi itu bagus Udah cair kan Berarti kan Astagfirullahaladzim 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 Seperti yang kita ketahui Dimana-mana Di kampung manapun Di masyarakat manapun Nah kita sering Apa namanya tuh Apa namanya Ini kan di belakang Syakban Iya betul Jadi Nenek-nenek kita dulu Orang tua kita dulu itu Sering mengadakan yang namanya Malam Nispu Syakban Jadi di malam itu Nispun 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 Tunggu dulu Oke oke Lanjut lanjut Nispun Nanti ada Penjelasan Oke lanjut Lanjut Kita sholat dia Malam Sholat dulu Ramadhan Trawe Hmm Ada sholatnya juga Nispun Nispun Lail Eh ya Seribu malam Ya ada Yang penting ada Aku dengannya gitu Seribu malam apa Seribu raka Seribu raka Bidah istilah aja Ada itu Wantung Tengahnya adalah Namanya juga aku SD gak tamat Makanya Makanya itu Kita harus Sholat Beribadah sholat Nah besoknya sukuasa kita Bersapa? Bersesunah Nispu Syakban namanya Berarti Berarti ini di malam Nispu Syakban tuh Ya kan kok Nispun tadi Apa nih Nispu? Nispun artinya? Setengah ya Setengah Setengah Berarti kalau Nispu Syakban Berarti kan Setengah dari Syakban Berarti di tanggal 15-nya gitu ya kan Kalau kita ambil 15 Syakban Berarti kan malam Nispu Syakban Berarti malam ke-15 gitu Jadi Berarti di malam itu Jadi menurut penjelasan mempadil Kita Ada ibadah tuh Ada sholat Seribu rakaat ya Seribu rakaat Atau apa Itu bentuk latihan Bentuk latihan itu Romano kan ada tarawin nanti Jadi Biar gak Sampai seribu rakaat Maksudnya tuh Biar gak terkejut nanti Kalau banyak-banyak rakaatnya Malah pun dibagi-bagi Setiap malamnya Oh Gitu jadi Oh sekolah gak sih? Jadi Jadi Desi malam itu Barang itu sholat ya Kalau ngaji tuh Tanya betul-betul Ini lah orang-orang yang gak ngaji Bukan orang gak ngaji Kita tuh sering hadir di majelis-majelis Majelis apa teman? Itu mah majelis pemilu Itu penting juga Untuk wawasan kita Oke 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 lanjut dan berarti tadi malamnya tuh sholat gitu kan sholat Ini sholatnya kapan nih? Tanggal malam Akhir malam Atau sepanjang malam Atau sepanjang malam Kalau bisa sepanjang malam Sepanjang malam Pada ini menghidupkan malam ya Dengan ibadah Iya Pada ini besoknya Puasa? Iya iyalah Puasa apan itu mana ada puasa Di tanggal 15 nya itu puasa Iya Sungguhnya kita sahur Aduh puasa Itu pahala sangat besar kayak gila Masalah Itu mengadang ada Buat-buat aman Barang tuh Nggak ada Kau Kayaknya benci gari dengan Ambalan-ambalan Gak benci sama Justru karena Saya yang soh kan tuh Bukan ini Menar Kebaikan gua jadi Wajak dan kebaikan Juga harus benar Apa caranya Jangan masalah Baik-baik aja Yang salahnya dimana Kan puasa bagus Puasa bagus Ada waktunya Yaudah kita tambah Tambah ya Ini Tambah puasa Tidak Buka-buka Puasa sunah kan Kita dianjurkan Tidak Tidak Ketika romadhon Iya Memang Jangan lupa Puasa itu kan terikat dengan waktu Eh Ibadah itu terikat dengan waktu Iya Terus udah waktunya Ya kan gapapa itu Kebaikan dapat pahala Kita lagi Ada waktu khusus Disku sahabat Ini Yang kita tuh Turun-menurun Gila Turun-menurun Itu diikuti Kalau benar Kalau nggak benar Ngapain Ikutin Ini benar Untuk kebaikan kecuali Turun-menurun Ternyata 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 Lagi Ternyata 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 Jadi untuk sholat Nanti surat isyairah dulu Oh nanti sholat Jadi gini Om Padil Kita kan umat islam Yang sudah diatur dengan Tuntunan dari nabi muhammad Sholat Jangan lupa bersolat Jadi Kita harus ingat Kalau kita mau beribadah Dalam sebuah ibadah Dalam ibadah itu Kita harus tahu cara diterimanya Amal ibadah kita Jadi kan supaya merjaah lagi nih Jadi cara diterima amal ibadah itu kan Al ikhlas wal mutaba'ah Ada ikhlas kepada Allah SWT Dia hanya beribadah kepada Allah SWT Dan juga mutaba'ah Dia mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Kalau misalnya kita Beribadah Tergantung hati kita Tergantung suka atau tidaknya kita Tergantung kata orang baik atau enggak Ikut-ikut Itu kita enggak punya pegangan Jadi Harus sesuai Karena Kalau enggak sesuai Yang ianya apa? Kita capek Udah capek Udah capek Udah capek-capek ibadah Capek-capek sholat Rupanya Tidak sesuai dengan SOP dari Nabi Kita hidup di dalam bermasyarakat ini Harus tahu Jadi Ketika masyarakat kita melakukan Kita harus ikut Antum beragama enggak? Ini semua kita beragama Islam Gini Di sini Gini Bang Padil kan kerja ini kan? Ya Kalau di kantor kira-kira kerjaan itu Udah ada aturan-aturan enggak? Job desk Udah Ada masuk kantor jam setengah lapan Misalnya Nah kira-kira Bang Padil Tiap hari nih Masuk kantornya jam lapan Kira-kira bos marah enggak? Enggak lah Hah? Kok apa? Tapi masuk jam berapa nih? Jam setengah lapan Kan? Antum Bang Padil masuk tiap hari jam lapan gitu Jam lapan setengah sembilan Apa jalan-jalan dia bosnya nih Kalau di kantornya? Marah 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 kan? Nah gitu juga Itu dalam urusan dunia Kerja kita Apalagi dalam urusan akhirat yang Pahalanya itu Ya sebagai bekal kita nanti jumpa Dengan Allah gitu Mungkin cocok Kalau misalnya Intinya Kalau misalnya enggak sesuai tadi Gitu kan Misalnya Allah nih Suruh sholat Subuh dua rohkaat Tiba-tiba Oh ini kita semangat ini kan Udah lah tambah lah empat rohkaat gitu Kira-kira empat rohkaat tadi diterima atau enggak? Sama Allah Enggak lah Karena kenapa? Kenapa enggak diterima? Enggak ini cerita beda lagi nih Enggak Enggak kenapa Kenapa? Nampak hati-hati menolak kebenaran Tentunya susah Iya Nampak dia ditambahnya Iya Kalau ini kan kita Apa cuman cuman itu udah ada Tuntunan-tuntunan Mana 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 tuntunan yang Dari orang tua gitu Dari nini Kita dulu Jadi kampung ini tuh Selalu mengadang-mengadangkan itu Itu kan dalam bentuk beribadah Bukan dalam bentuk diajarkan Dalam mencuri Menampok itu baru Itulah dia Bedakan Antara Bermasyarakat sama beragama-beragama Tuntunannya udah ada sendiri Iya kita ini ikut masyarakat kita Dengan usah kita Itu Bukan ikut masyarakat Kita ikut agama Iya masyarakatnya ikut agama juga Jadi 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 Kembali ke yang tadi kan Kita Kaida tadi Kita harus ada dalil Harus ada Ya Dasar dalam bahagian itu Rujukan Kira-kira Mungkin Bang Padil nanti bisa nanya gitu Dulu kan Oke lah dibuat setiap tahun ini Kira-kira Tuntunnya dari siapa ya Pak Ada gak Habisnya Ada gak Ada gak Ayatnya gitu Atau dalilnya Atau Penjelasan ulama Yang berkaitan dengan Nisbu Syakban ini Gitu Kita Seperti biasa Masalahnya Setiap tahun kita selalu mengadakan itu Masalahnya Ya kalau yang seperti biasa kita lakukan Misalnya itu Gak ada tentunannya Belum tentu benar Ini kan Belum tentu kebaikan Kau aja Kita Masyarakat Belum tentu kebaikan Gak semua yang baik Dalam pikiran antum Atau dalam benak antum Itu kebenaran Apalagi menyangkut hal-hal agama Kalau dunia aja Ini standar baik Ini kita beda Misalnya gini Bang Padil Suka nih minum es Ya kan Bang Padil siap Olahraga minum es batu Minum air es Minum es batu Minum es gitu kan Siapa habis minum bola Mesti es nih Bang Padil Ini bagus nih Kita kan habis keringat Butuh yang dingin-dingin Baik menurutnya Baik menurut Bang Padil Tapi Anani gitu kan Anani kan Bisa olahraga juga Cuman Anani kayaknya Pilih minum air hangat gitu kan Ini menurut Anani baik gitu Beda Kita Baiknya Bukan itu kan dalam bentuk dunia ya Ya makanya ini kan analoginya Apalagi dalam bentuk akhirat Jangan samakan lembut untuk dunia dengan akhirat Inilah dia makanya Akhirat ini beda Ini sholat nih Sholat Iya Ini kekuasaan Ini kebaikan ini Betul Sholat itu kita bersujud kepada Allah Ah yang bilang bersujud sama batu siapa Ya jangan samakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia Iya Justru itu Antum Jangan masalah agama Antum Taitan dengan dunia Karena ini kan udah berbual Ini bukan masyarakat Dan sekalian ini kayak gini Gak ada Antum harus ikut agama Ini kan agak Masyarakat yang bergama-gama juga Dia Dia tahu dia Dari neneknya dulu Dari orang tua dulu Ini dia tiap tahun bergulir di kampung kita Jadi Kebiasaan-kebiasaannya kayak gini nih Yang seharusnya harus kita Ubah Bukan Bukan kita Ngubah Kita langsung bilang Ini haram Enggak Kita Ngubahnya pake ilmiah Kita pake crosscheck Dalil dulu Kira-kira Yang selama ini kita kerjain Ada gak tentunannya Nanti Setakutnya gini Bang Padil Kita udah capek-capek nih Bang Padil bilang Mungkin bukan malam Udah sakit-sakit badan kita Besoknya puasa Gitu kan Lapar-lapar Eh Gak ada tentunannya Malah Berakibat Malah Ibarat kita tertolak Dan pahalanya gak dapet Rugi kita Salah baik gak? Salah baik Puasa baik gak? Puasa baik Yaudah Apa? Apa dimana? Waktunya Waktunya Anjurannya Anjurannya Ada gak? Waktunya ada Tidak bisa dia dikhususkan Kalau misalnya dia dikhususkan Harus ada dalil yang khusus Ada memang Secara umum Allah bilang Ya apa Nabi bilang Ya kita diperintahkan sholat Wa'akimu sholat Sabar dulu Dan dirikanlah sholat Cuman penjelasannya Sholat yang mana Itulah kita hadis Jadi sholat yang wajib itu Ada lima waktu Menurut hadiah Rasulullah Nah seperti itu Walaupun gak ada dalilnya Dia kalau misalnya Dalilnya masih umum Kalau kita bilang Oh ini ada Sholat ini nih Khusus jadinya Kita harus mendatangkan Dalil juga Bahwasanya Ada memang Dalil tentang sholat khusus Nah pertanyaannya Kira-kira sholat Yang Bang Padil bilang tadi Seribu rokaat Atau sholat alfiah tadi Ada gak dalilnya Khususus Memang Di semalam Di sibu sa'ban Sholat lah kalian Seratus atau seribu rokaat Sebenarnya ada Cuman lupa Sampai sini lupa Jadi Dalilnya Hadisnya Yakin Cuman telah Jadi lupa Bisa dicek Ini kita cek nih ya Ini anak Buka-buka nih Buka internet Tentang Disusahabat Jadi Jadi gini Memang Memang Di Bulan sya'ban Ini ya Terus bilang Bulan sya'ban Secara umum ini Bulan yang Di sebagian orang Ini agak-agak terlupakan Karena orang udah fokusnya Menyambut romadon Dia dari tengah-tengah Rajab tadi kan Dia bulan haram ya Bulan yang mulia Masuk sya'ban Sya'ban Dianggap orang Sebagian Cuman lewat aja Dan kita fokusnya Menyambut romadon Jadi Memang di bulan-bulan sya'ban Di bulan sya'ban ini Ada beberapa Amalan-amalan Kutaman amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Sebagai juga persiapan Menyambut romadon Jadi Di amalan-amalan ini Banyak Ada amalan-amalan Memang sohi Dalilnya Ada dalil-dalilnya Ada yang memang Dia doif gitu Atau dalilnya itu gak ada Salah satunya yang doif Yang banyak doif ini Adalah Malam nisbu sya'ban Menghidupkan Malam nisbu sya'ban Khusus malam nisbu sya'ban aja Jadi Ibaratnya Abang Padil ini Dari malam pertama Sampai malam ke-14 Gitu kan Gak ada sholat malam Gak ada siangnya gak puasa Gak ada kejadian apa-apa Gak ada kerja apa-apa Gak ada ibadah beda khusus Pas tiba malam nisbu sya'ban Malam ke-15 nya Oh Abang Padil langsung semangat Kayak ini tadi Mau buat acara Mau buat Sholat gitu kan Ngajak orang Gitu kan Tapi Habis itu Di malam ke-16 Malam ke-17 Gak ada lagi Gitu Jadi khusus malam ke-15 Nisbu sya'ban ini Nah ini yang Dia mengkhususkan ibadah Dan Kebanyakan Dalil Mayoritas dalil Dan mayoritas ulama Mendoifkan Atau melemahkan Hadis-hadis Yang berkaitan dengan Amalan nisbu sya'ban Salah satunya nih Salah satu Yang Dia Tentang amalan di Nisbu sya'ban Iya kan Nisbu sya'ban Itunya tadi Salah-salah kan Abang bilang Sholat ya kan Sholat al-fi'ah Jadi Ada hadisnya Hadis maudu Iya kan Wahai Ali Ini Rasulullah Katanya bersabda Pada Ali bin Abi Talib Wahai Ali Barang siapa Sholat 100 raka'at Pada malam nisbu sya'ban Dengan membaca Surah Al-Fatihah Sepuluh kali Pada setiap raka'at Maka Allah akan penuhi Seluruh kebutuhannya Nah itu hadisnya tuh Hadisnya maudu Palsu Palsu Malah Iya Jadi Gak bisa sembarangan kita Memang Memang ada Sebagian Hadis-hadis lain Banyak hadis yang Tentang nisbu sya'ban Ini kan Sebagian hadis Ada yang memang disohihkan Oleh para ulama Salah satunya Mengatakan Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Turun ke langit dunia Pada malam nisbu sya'ban Pada malam nisbu sya'ban Allah turun ke langit dunia Maka akan mengampuni Orang-orang yang beribadah Di malam itu Kecuali orang yang Dia bermusuhan Sama dia Yang memutus Dila syirat rahmi Tapi Hadis ini pun Ada yang mendo'ifkan Ada yang mensahihkan Ada yang Ada yang menghasankan Tapi disini Secara umum saja Dia menghidupkan malam Beribadah Berdoa Tidak disebut ibadahnya Secara khusus Tidak disebut ibadah secara khusus Jadi Tidak ada Kayak tadi Sholat al-fiah Yang sholat 100 rakaat Setiap rakaat Baca al-fatihah 10 kali Jadi Kalau di total Kita baca al-fatihah 1000 disitu Makanya kita Namakan tadi Sholat al-fiah Gitu kan Tapi Itu gak ada dalilnya Gak ada Itu dalilnya tadi Mau duk Hadisnya palsu Kata Imam Ibn Jauzi Ini hadisnya palsu Jadi gak bisa dijadikan Sandaran Sandaran untuk beribadah Yang do'if aja Kita gak boleh Menjadikan yang hadis do'if nih Sebagai Sandaran ibadah Apalagi yang Ungkar Atau yang mau duk Yang palsu Gitu Tidak bisa lagi Malam nih Kalau mau menghidupkan Malam nih Sya'ban Atau malam-malam Di bulan Sya'ban Ya kan Ya hidupkan Malam-malam Sya'ban ini Dengan ibarat-ibadah sunnah Seperti boleh Ibarat sunnah Dan antum Ngerjainnya Ya udah masing-masing aja Biasanya Dia gak ada Ibaratnya mengumpulkan Masa gitu kan Mengumpulkan jamaah Mengumpul jamaah Ayo kita sholat Apalagi Dia lakukan berjamaah Gitu kan Kalau Memang Allah SWT Ya dari hadis yang lain Yang lebih umum Menyatakan bahwasannya Allah itu turun ke langit dunia Pada setiap malam Malahan Setiap malam Ketika Sulusulail al-akhir Hinaya bako sulusulail al-akhir Maka Allah SWT Terus ke langit dunia Jadi Allah SWT itu Turun ke langit dunia Pada Sepertiga malam yang terakhir Setiap hari Setiap malam yang terakhir Berarti Bukan nisuh syakban aja Jadi setiap malam itu Kalau kita memang berdoa kepada Allah Di malam 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 Ya malam hari lah Ya Allah Insya Allah Ada turun dan Insya Allah akan mengampuni Dan mengijabah doa-doa kita Nah dan juga Tadi berkaitan dengan puasa Itu juga Puasa Tidak ada Khusus puasa di tanggal 15 Atau nisuh syakban Tapi Memperbanyak puasa Dibilang syakban Puasa sunat Puasa ganti Puasa ganti Yang belum Diganti bulan ramadhan Jadi Kayak gitu bang pandil Kalau yang Yang khusus-khusus ini Kita butuh Dalil Khusus juga Penguatan Jadi Gak cukup Dengan kita ikut-ikut Gak cukup dengan Kata-kata nenek saya dulu Itu kan Ya nenek orang beda-beda Katanya pun beda-beda Awang gak tau lah Awang ikut orang aja lah Masalahnya Ya Jadi Itulah Supaya Kita Nasih aja Jangan ikut-ikutan aja Kita dalam beragama ini Harus punya Prinsip Dan juga Tadi kita harus ingat Sarat diterimanya ibadah itu Ikhlas dan mutabaah Mungkin kita ikhlas nih Kerjainnya Hanya untuk Allah nih Ibadah Cuman Kalau gak mutabaah Kalau gak ikut Ajaran dari Rasul Gak ikut tuntunan dari Rasul Ya sama aja Podomawan Podomawan Samimawan gitu Ibadah kita gak diterima Atau kita mungkin Apa ya Atau kita Ikut nih Sesuai tuntunan Rasul Ibadah Sunnah gitu kan Salat wajib kita kerjain Tapi kita riak Gak ikhlas untuk Allah Itu juga tertolak Itu Yaudah lah Berarti gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah diadakan acara-acara khusus Gitu Kalau mau ya Tiap malam gitu Gak usah khusus Dini sepusat aban aja Gitu Tapi ya Itulah Oke Oke Kita Al-Amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Juga hijrahmu